Intro Salamahayu, berjumpa lagi di channel Mbak Witri Channel yang membahas masalah percintaan dan juga rumah tangga dari kacamata spiritual Kodam merupakan jin yang ada di setiap manusia Jin kodam disebut-sebut merupakan jin yang hidup dengan cara mendampingi manusia Jin kodam biasanya berkaitan dengan tingkat keimanan seseorang atau didapatkan dari warisan leluhur Jin kodam juga bisa dipercaya bisa membawa kesaktian tersendiri ke manusia yang mereka dampingi Setiap kodam memiliki tujuan tertentu Baik itu untuk penangkal ilmu sihir jahat seperti santet Menambah kekuatan dan pakat diri atau bahkan membuat seseorang punya pencaran persona awam Untuk kodam pengasihan sendiri termasuk dalam jenis terakhir yang menjadikan orang yang dinaunginya mempesona Simak ciri orang dengan kodam pengasihan paling sakti dan tingkat tinggi Pertama, kepercayaan diri tinggi Orang yang punya kodam pengasihan tingkat tinggi dipastikan akan dibarengi dengan kepercayaan diri yang tinggi pula Mereka selalu bangga dengan kehadiran diri sendiri dimanapun mereka berada Ini akan makin kuat apabila mereka berada di kerumunan orang banyak Kedua, wajahnya berseri-seri Ciri selanjutnya dari orang yang dengan kodam pengasihan paling sakti Yaitu punya wajah berseri-seri meski bisa dikatakan mereka sebenarnya biasa saja Namun baik dilihat dari dekat ataupun kejauhan Mereka terlihat sangat berbeda dibandingkan orang sekitar berkat penawangan sang kodam Hal itu bikin iri kan? Ketiga, jadi pusat perhatian Apapun yang dilakukan, mereka selalu menjadi pusat perhatian meski awalnya mereka tidak berniat demikian Selain itu, orang sekitar juga mungkin akan terpengaruh untuk mengikuti gaya berpakaian hingga cara berbicara mereka dengan persona yang luar biasa Keempat, perkataannya selalu diikuti dan dipercaya Hasil dari energi yang dibancarkan sang kodam Membuat orang yang didampingi selalu mampu menghipnotis lingkungan melalui ucapan Perkataan yang keluar dari mulut mereka selalu saja diikuti dan dipercaya Apabila orang yang punya kodam pengasian ini memiliki niat jahat Mereka bahkan bisa saja melakukan pelet dengan mudah tanpa usaha keras Kelima, disenangi oleh banyak orang Kelebihan dan ciri orang dengan kodam pengasian tingkat tinggi terakhir adalah mereka disenangi banyak orang Meski awalnya musuh, bila sudah bertemu langsung dengan mereka Orang tersebut akan langsung tunduk Karena terhipnotis dengan energi serta aura kodamnya Nah, bagi yang tidak memiliki kodam pengasian yang ingin tampil mempesona Bisa menggunakan susuk modern dari Mbak Witri Salah satunya dengan menggunakan susuk pengiretan Susuk pengiretan merupakan salah satu sarana susuk terpopuler Yang dikaryakan oleh saya Mbak Witri Testimoni dari para klien saya Susuk pengiretan ini mampu menaikkan energi pengasihan dan energi pemikat Untuk pemasangan susuk pengiretan Anda bisa menghubungi saya Mbak Witri Atau asisten saya Mbak Laras atau Mbak Ayu Di kontak telepon 085-643-967-000 Alam semesta telah mengarahkan Anda kepada informasi ini Sekarang saatnya Anda mengambil tindakan nyata Dimulai dengan menghubungi kami sekarang Karena sekarang adalah saat yang tepat untuk memulai Sekian seluruhku Saya Mbak Witri Pakar Metafisika Kecewaan Dan Ratu Susuk Jawa Pamit undur diri Salam Lahayu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.